Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah pasar malamnya teman-teman oke kita ikuti untuk diliputan sebelum acara dari penyamasan pusaka jadi untuk di Desa Kalisalak ini ada tradisi namanya penyamasan pusaka itu dilaksanakan setiap di tanggal 10 maulid atau bulan mulut ya yaitu acara pemandian pusaka leluhur yang menurut konon ceritanya adalah peninggalan dari Amangku Raksatu Amangku Raksatu itu salah satu raja di putra dari Sultan Agung dimana dulunya beliau melakukan perjalanan menuju ke Batavia tetapi karena mungkin terlalu berat banyak membawa senjata semoga ditinggalkan di Desa Kalisalak dan di Desa Kalisalak inilah dari mulai sejak itu dirawat dimandikan setiap bulan maulid atau mulut ini artinya bahwa setiap bulan ini dianggap untuk membersihkan pusaka-pusaka leluhur berupa kalis topat dan berbagai macam yang di dalam langgaran tidak dikeluarkan dan dicama atau di setelahnya dibersihkan jadi ibarat sebuah bayi itu bayi-bayi baru lahir inilah teman-teman suasana di pasar malam ya pasar malam menjelang besok pagi untuk acara dimulai sekitar jam 8 itu biasanya mulai dari di tempat di lapangan itu disini inilah suasananya untuk pasaran dari ini sangat padat sekali teman-teman ini kita lihat sepanjang jalan kurang lebih 200-300 meter kita lihat untuk dari ujung ke ujung jadi sekali lagi untuk Desa Kalisalak ini masuk pada wilayah Kabupaten Banyumas itu yaitu masuk pada camatan Kebasen ya ini sepanjang jalan kurang untuk acara besar seperti itu yang dilaksanakan oleh desa mungkin untuk para berdagangnya ya dari berbagai daerah di wilayah Banyumas nah inilah kondisi terakhir teman-teman sebelum acaranya besok dimulai untuk acara jamasan pusaka jadi dalam jamasan pusaka itu setiap tahun itu biasanya yang menurut ceritanya kebanyakan 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 salah satunya adalah sumbangnya kadang-kadang bergulang atau mungkin berdagang yang sampai nanti titik terakhir kita lihat kondisinya jadi untuk di Desa Kalisalak ini saya lagi merupakan desa wisata di wilayah kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang menjadi aset kabupaten itu dengan adanya tradisi jamasan pusaka segala segala pedagang khususnya pakaian ya dan jajanan warga itu ada disini tumpah luah silahkan teman-teman yang mungkin ingin melihat untuk kegiatan jamasan pusaka di wilayah Desa Kalisalak bisa datang ke sini untuk besok pagi jam delapan semacam pendopo kecil ini barangkali dan inilah pelaksanaan desa untuk kecamatan pusaka di wilayah Desa Kalisalak bisa di lihat teman-teman ya kumpung ini masih agak sepi seperti itu ini di tengah jalan desa ya teman-teman sehingga suasananya juga cukup meriah ini para pedagang juga sudah mulai berdatangan ada yang baru saja mau menjajah terdagangannya oke teman-teman jadi besok disini acaranya ramen tali teman-teman ini juga sudah yang mungkin baru ketapa kami melihat acara jamatan pisangnya ini merupakan desa wisata di wilayah kesempatan kebasin ya teman-teman kita sambil lihat dan di jalan-jalan ini sekarang ini berguna agenda kabibaten Banyu Mas yaitu untuk desa-desa yang berpotensi untuk menjadi wisata itu dikembangkan teman-teman mungkin untuk bisa menarik pengunjung sekaliput juga uri-uri ya tradisi uri-uri di gaya leluhur di wilayah Banyu Mas itu spesifik menggunakan bahasa jawa napak yang orang-orang paskura kepenak berikut inilah sekitar jam 5 saya disini dan pagi tadi di wilayah ini saya sudah telah dilaksanakan karnawal cuma sayang saya tidak bisa mengekspor jadi untuk wilayah di desa Kalisalak ini untuk di bagian bawahnya tanahnya catat sebelum di tinggiran itu ada yang di permukitan ya teman-teman dan desa Kalisalak kategorinya itu termasuk maju ya desa yang secara perekonomian itu sehingga sehingga kondisi terakhir sebelum acara pencamatan pusat setiap bulan bukit yang mungkin bisa teman-teman besok faktikan dan ini sangat rame teman-teman jadi ini tidak tugas digunakan ya sampai sana barangkali untuk penedipan sepeda kita lihat di salam kita lihat kondisinya cukup padat ya demikian teman-teman untuk liputan saya di desa Kalisalak kaitannya dengan ada tradisi jama san pusaka yang pencananya besok dimaksanakan mulai jam setengah delapan mungkin dari channel Jawa Sada mengucapkan terima kasih kalau ada kekurangan mau maaf secara segalanya dan bukan-bukan channel ini bermanfaat untuk informasi-informasi yang positif demikian wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati